Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di kantor camat Batara dimana saat ini sedang dilaksanakan apel bersama TNI, Polri dan PNS. Berikut liputannya. Polsek Batara memberikan hadiah kepada Peskamling sekecamatan Batara. Sebelum melakukan pembagian hadiah, kegiatan penilaian Peskamling oleh Polsek Batara dimulai dengan apel pagi bersama TNI, Polri dan PNS di alaman kantor camat Batara. Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kapolsek Batara Ibtu Irwan. Hadir dalam kegiatan apel pagi tersebut, Kapolsek Batara Ibtu Irwan, Camat Batara Tony Ermawan, Ketua Puskes Mas Sukarejo, Kanit Reskrim Polsek Batara, Ketua BPK, Babinkan Tipmas Polsek Batara, Perwakilan dan Rambil 41903 Tungkal Iliut, PNS Batara, KADES RT sekecamatan Batara, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Batara. Dalam apelnya, Kapolsek Batara mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan WMN yang Polri I memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dua, memelihara ketertiban masyarakat mendegakkan hukum dengan berdasarkan tugas dan wewenang Polri. Mengingat, tahun ini memasuki tahun politik sesuai dengan peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal pemilu tahun 2019 yang pada saat ini telah memasuki persiapan. Dengan dilantiknya Banuas Cam, BPK, BPS, sedang dilaksanakan pembentukan Patarli oleh PPS dari tanggal 11 Maret sampai 10 April 2018, serta dilaksanakannya seleksi calon pemilu kelurahan, desa, tanggal 19 sampai 24 Maret 2018. Tentunya perubahan situasi ini akan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak atau orang yang tidak bertanggung jawab dan akan berupaya mengacaukan situasi yang ada pada saat ini. Harapan saya itu sangat-sangat besar sekali. Kenapa? Pertama, saya mengapresiasi inisiasi dan program dari Bapak Kapolsek dengan Bapak dan Ramil dalam upaya untuk mengaktifkan kembali poskambling khususnya di wilayah Kecamatan Betara. Kenapa? Karena wilayah Betara ini boleh dikatakan berada di sepanjang jalur lintas. Jadi, perkembangannya sangat dinamis, permasalahan juga sangat komplek. Sehingga dengan aktifnya poskambling di wilayah Kecamatan Betara, pertama, pengamanan lingkungan terjaga, otomatis keamanan dari segi desa, dan kecamatan otomatis juga akan aman. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, ini akan berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Betara. Dan saya memang sangat mengingat sekali. Setelah melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan penilaian lomba poskambling oleh Polsek Batara, itu yang dibacakan oleh Aibtu Widiharkanto, dan pembacaan lampiran keputusan pengumuman pemenang lomba oleh Brigadiriola. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian piagam dan tropi kepada juara harapan 1-2-3 dan juara 1-2-3 poskambling aktif, terbaik, dan teladan. Penyerahan tropi dan piagam tersebut diserahkan oleh Lura Batara, Kepala Puskes Masukarejo, dan oleh Camat Batara, Perwakilan dan Ramil 41903 Tungkal Ilir, dan oleh Kapolsek Batara. Dalam kegiatan penilaian poskambling tersebut, Kapolsek Batara Ibtu Irwan mengatakan, harapan dilaksanakan kegiatan ini yaitu untuk memotivasi para RT, KADUS, maupun KADES dan warganya untuk mendirikan poskambling, agar sama-sama menjaga lingkungan baik yang terkecil maupun di atas. Minimal, semuanya aman dan kegiatan ini merupakan perintah Kapolda Jambi, lalui Kapolres Tanjung Jabung Barat untuk mengatipkan kembali poskambling. Karena bagi kami, disamping melaksanakan program pemerintah dan negara, sehingga kami yang dapat dinilai juara umum, ini memotivasi untuk selanjutnya, dan kami siap melaksanakan apa himauan yang terlanjut, baik dari kecamatan ataupun dari polsek untuk dalam situasi membina poskambling. Harapan KADES Mendalajaya yaitu juara satu umum poskambling teladan, tentang poskambling selanjutnya, Suhali mengatakan, disamping melaksanakan program pemerintah dan negara, dapat dinilai juara umum ini memotivasi untuk selanjutnya. Kegiatan ini sebenarnya adalah perintah Bapak Kapolda Jambi, melalui Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat, di mana kita diperintahkan untuk mengaktifkan kembali poskambling. Di mana poskambling yang sudah aktif ini semuanya akan kita lakukan penilaian, sesuai perintah Bapak Kapolda, dan akan kita berikan hadiah. Itulah tujuan kita memberikan hadiah itu bersama Pak Camat, Pak Dendramil, itu untuk memotivasi para warga untuk sama-sama memiliki kesadarannya untuk sama-sama menjaga lingkungannya. Apalagi menyambut tahun politik, kita jangan sampai-sampai kita diadu domba, maupun dimasukkan oleh pihak-pihak ketiga, yang bisa menghancurkan ataupun meruntuhkan persatuan dan kesatuan kita, terutama di wilayah Kecamatan Betara ini. Begitu Pak Camat ya? Perwakilan dan Ramil juga memberikan pendapat tentang kegiatan penilaian poskambling tersebut. Peltu Suwarno Perwakilan dan Ramil 41903 Tunggal Ilir mengatakan, program ini seperti dikatakan oleh Kapolsek dan Camat, tujuannya untuk menjaga keamanan di masa-masa mendatang, jadi harapan saya kegiatan ini bukan hanya cukup sampai di sini, kemudian untuk memberikan motivasi kepada poskambling yang selama ini belum aktif. Sudah yang seperti disampaikan oleh Pak Kapolsek maupun Pak Camat, itu memang sangat positif, kita sangat mendukung. Ini tujuannya sama, yaitu untuk menjaga keamanan di dalam masa-masa yang akan datang. Jadi harapan saya ini kegiatan ini bukan hanya cukup sampai di sini, itu merupakan program kemudian untuk memberikan perangsang atau motivasi kepada poskambling yang selama ini belum aktif. Jadi harapan saya itu dengan adanya model ini, jadi yang poskambling di desa-desa yang belum aktif, agar mengikuti dan menjadi lebih aktif kembali. Demikian dapat saya sampaikan dari Kantor Camat Betara, saya Pegi Navita, Juru Kamera Ivan, melaporkan. Salam Tri Brata! Terima kasih.